Hai, welcome back to my channel, aku Steven Adrian Hari ini aku akan membahas dan mereview sebuah produk yang menurutku very exciting dan sangat tidak terduga juga, aku bakal sampai kaget gitu loh Yaitu aku akan membahas ini Ini adalah Cetaphil Gentle Skin Cleanser Kalian akan berpikir loh, kak, apa excitingnya dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser gitu kan Jadi mungkin kalau kalian selama ini lihat, kalian akan seling lihatnya kan Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang ini kan Ketika kalian lihat ini, mungkin kalian akan berpikir, oh alah Cetaphil Gentle Skin Cleanser ganti packaging gitu kan Nah, aku memang sempat jalan-jalan, aku taunya juga pas jalan-jalan ke Wesson Terus aku lihat ada Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini, aku pikir juga gitu Oh alah, palingan ini ganti packaging gitu Kemudian aku lihat, terus aku baca, loh kok ingredients listnya beda gitu kan Kok beda ingredients listnya, sampai aku akhirnya cari di internet Ternyata ini merupakan formulasi terbaru dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang ini Jadi ini formulasi terbarunya mereka gitu Makanya aku kayak, oh alah baru ya Nah akhirnya aku lihat di internet juga iya Ternyata ini reformulasi ulang dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang ini Aku sudah menggunakan dua produk ini, sudah cukup lama jadi aku bisa ngomong Ini aku sudah pakai dari tahun 2014, jadi aku sudah bisa ngomong banyak tentang produk ini Jadi aku akan membandingkan sekarang perbedaannya antara Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang formula lama dengan Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang formula terbaru Akan kita bandingkan, oke Nah sedikit backstory atau sedikit cerita dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser Jadi Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini merupakan produk yang bisa dibilang sangat-sangat historik Yang sudah merupakan cult beauty favorite Jadi dia itu sudah diformulasikan, sudah ada sejak tahun 1947 Diproduksi oleh Cetaphil Dan dia itu dulu namanya Gentle Skin Lotion Ya sebenarnya sama kayak Gentle Skin Cleanser sih Cuma dia sudah ada lama sekali dan memang dicintai oleh banyak sekali dermatologis di seluruh dunia Saya semua dermatologis kalau ngomong kayak sabun untuk orang yang kulit sensitif ataupun eksim Mereka pasti ngomong Cetaphil Cetaphil, Cetaphil, Cetaphil Pasti Cetaphil itu merek yang digaung-gaungkan sekali gitu loh Karena memang sudah seterkenal itu dan sudah se-legend itu Kemudian kita akan membandingkan kedua produk ini berdasarkan ingredients list-nya mereka Kita akan tandingkan head-to-head tentu saja Dan karena kedua produk ini adalah sabun Yang pertama kita bandingkan adalah apa? Surfaktannya, betul sekali Untuk Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang formula lama Dia itu mengandung sodium laurel sulfat Nah sodium laurel sulfat atau SLS itu termasuk dalam surfaktan jenisnya anionic surfaktan Nah jadi anionic surfaktan merupakan surfaktan yang kepalanya bermuatan negatif Nah surfaktan tidak hanya ada anionic surfaktan saja loh ya Enggak Ada kationic surfaktan juga Nah kationic surfaktan itu adalah surfaktan yang kepalanya bermuatan positif Contohnya ada apa? Ada CTAB atau Cetil Trimethyl Ammonium Bromide Atau ada Alkyl Ammonium Chloride Itu contohnya Kemudian ada juga ya non-ionic surfaktan yang kepalanya tidak bermuatan Contohnya ada apa? Ada Twin kita ngomongnya Twin atau Polisorbat Polisorbat ada Polisorbat 20 Ada Polisorbat 80 Dan teman-temannya Serta ada namanya Span Nah Span 20 adalah sorbitan monolaurat Kalau Span 80 adalah sorbitan monolaurat Itu salah satu contoh dari non-ionic surfaktan Kemudian ada namanya Switer Ion Surfaktan Switer Ion Surfaktan itu bisa bermuatan positif Bisa bermuatan negatif Dan Switer Ion Surfaktan contohnya adalah apa? Kokamidopropil betain Oke itu jenis-jenis surfaktan yang aku jelaskan loh ya Secara simple Nah SLS termasuk dalam kategori anionic surfaktan Kalau kalian tahu anionic surfaktan itu merupakan Jenis surfaktan yang bisa dibilang paling stripping ya Di antara surfaktan lainnya Karena dia itu paling berbusa Kemudian kemampuan membersihkannya itu paling bagus Biasanya adalah anionic surfaktan Kalau misalnya kationic surfaktan Itu juga sebenarnya kurang lebih sama Membersihkannya Sama mengiritasinya Cuma dia itu tidak sekuat Anionic surfaktan Dia malah cenderung lebih sitotoksik Kalau non-ionic surfaktan Biasanya untuk emulgator Kalau misalnya emulsifier Kalau yang kokamidopropil betain Itu juga cenderung bisa dibilang cukup mild Nah anionic surfaktan Kita tidak bisa pukul latar Itu semuanya Iritasi Enggak Jadi tentu saja anionic surfaktan itu ada Berbagai macam derajat keparahan ya Tingkat kekuatannya itu ada berapa SLS itu termasuk anionic surfaktan Yang paling harsh bisa dibilang Yang paling kasar Nah yang paling mengiritasi Dan yang paling kuat itu bisa dibilang Sodium laurel sulfat Kemudian ada sodium laurel sulfat Jadi Sodium laurel sulfat bisa dibilang cukup mengiritasi Sebenarnya bagi kulit yang eksim Maupun yang sangat sensitif Kemudian kalau saya tahu Jatuh skin cleanser yang formula baru Dia itu menggunakan Sodium cocoil isetionate Nah sodium cocoil isetionate itu Juga termasuk anionic surfaktan Tapi Derajat anionic surfaktan Dia bisa dibilang Mild anionic surfaktan Yang anionic surfaktan Yang dia bisa dibilang Gentle Oke Dia bisa digunakan Di kulit yang eksim Di kulit yang mudah iritasi Itu Biasanya akan mentolerir Sodium cocoil isetionate Dengan bagus Karena dia bisa dibilang Gentle Dibandingkan dengan SLS Oke Jadi tidak bukul rata Anionic surfaktan itu jelek loh ya Enggak Tapi Sodium cocoil isetionate Lebih bagus dibandingkan dengan Sodium laurel sulfat Oke jadi kalian ingat-ingat Dia mengandung yang lama Mengandung sodium laurel sulfat Yang baru mengandung sodium cocoil isetionate Yang merupakan anionic surfaktan Yang gentle untuk kulit Yang mudah iritasi Oke Nah kalau untuk formula yang lama Dia itu kan memang Sendiri juga terkenal Dia itu busanya Hampir gak ada Dan dia itu Banyak sekali akan Kandungan emolien Serta humectannya pula Maka kulitmu ketika Menggunakan produk ini Gak ketarik Dan juga Bisa dibilang sangat gentle Hampir tidak berbusa Karena dia itu Banyak basis humectan Serta emoliennya Oke Kalau di produk yang lama Dia itu ada Emolien berupa Setil alkohol Dan juga ada Steril alkohol Nah Setil alkohol dan Steril alkohol itu Merupakan alkohol Iya alkohol Cuma dia itu Debut sebutnya Sebagai fatty alkohol Dan bukan Bad alkohol loh ya Ada bad alkohol itu Yang kayak Denature alkohol Alkohol SD40 Ada etanol Ada isopropyl alkohol Itu yang merupakan Alkohol yang Mengiritasikan ya Kalau dia itu Mengandungnya Fatty alkohol Berupa steril alkohol Dan setil alkohol Setil alkohol Dan steril alkohol itu Biasa kita Formulasikan Di krim ya Biasanya itu juga Sebagai emolien Dan basis krim juga Serta dia itu Sangat melembabkan kulit Makanya Setil alkohol Dan steril alkohol Digunakan disini Sebagai emolien Dan humectan Untuk melembutkan Dan melembabkan Pulit pula Disini juga ada Propylen glikol Sebagai Once again Disini juga dia Sebagai humectan Juga ya Propylen glikolnya Disini Serta propylen glikol Itu biasanya Akan sering kita Ucapkan itu Sebagai pelarut Bisa Sebagai pengawet Di konsentrasi Di atas 15% Bisa Sebagai humectan Untuk mengikat Kelembaban air Dan menahan kelembaban air Juga bisa Serta sebagai Penetration enhancer Juga Si propylen glikol Cuman disini Aku bakal ngomong Dia sebagai humectan Ya untuk mengikat Kelembaban Dan menahan Kelembaban tersebut Pada kulit Nah Kemudian Kalau misalnya Si acetafil Yang terbaru Kita akan Membandingkan Dengan si Yang lama Kan Mungkin kami akan melihat Disini Propylen glikolnya Langsung diganti Dengan gliserin Iya Langsung digantikan Oleh gliserin Jadi pada begini Tidak mengandung Propylen glikol lagi Nah Sebenernya Gliserin Dan propylen glikol Propylen glikol Propylen glikol Itu merupakan Humectan Yang termasuk Low molecular Humectans Artinya apa? Humectans Dia itu Berat molekulnya Bisa dibilang Kecil Sebenernya Jadi dia itu Mampu untuk Menembus kelapisan Keratinosit Dan menghidrasi Kulit disana Jadi mampu untuk Menghidrasi kulit Dan mampu untuk Menahan Kelembapan air Itu pula Sebenernya Secara struktur molekul Propylen glikol Sama gliserin Lebih kecil mana Molekulnya? Kecil propylen glikol Lebih kental mana? Lebih kental gliserin Lebih encer Propylen glikol Cuma Gliserin itu Termasuk Humectan Yang bisa dibilang Humectan terbaik Yang bisa kalian temukan Adalah gliserin Kenapa? Karena dia itu Bisa untuk Penetrasi ke dalam kulit Dan benar-benar menahan Kelembapan disana Jadi gliserin Memang kesannya Kayak simple Tapi dia itu Humectan paling efektif Yang ada adalah Gliserin Makanya aku suka banget Dia mengganti Dengan gliserin Kemudian Kemudian Dia tetap ada Menggunakan Setelil alkohol Tapi dia menghilangkan Si setelil alkohol Kurang lebih sama lah Tetap emolien Humectan Kemudian Dia ketambah sama Bahan terbaru mereka Ketambah sama Ada namanya Bahan Panthenol Serta ada Vitamin B3 Nah Provitamin B5 Dan vitamin B3 Provitamin B5 Panthenol Itu merupakan Bahan yang bisa dibilang Sangat sering digunakan Bahkan ya Di hair care Di skin care Juga sering gunakan Panthenol Panthenol itu Memiliki kemampuannya Very hydrating Dia juga Soothing untuk kulit Mampu untuk Melembabkan kulit Serta disini Dia ada Nice Cinemite Oke Nah Nice Cinemite Itu fungsinya apa sih Ini untuk sabun ya Jadi aku gak bakal Ngomong yang Brightening atau apa Karena itu sudah Termasuk kategori Live on products Ini kan Live Rinse off products Jadi Bisa dibilang Ya Nice Cinemite Untuk apa Melembutkan kulit Melembabkan kulit Kemudian Mencegah terjadinya Iritasi Ketika kalian Mencuci muka Kemudian Dia juga bisa Untuk sedikit Membuat kulit kalian Terlihat lebih cerah Serta In overall Untuk menjaga Integritas Skin barrier Kulit kalian Nah Maka ditambahkan oleh Nice Cinemite Karena Nice Cinemite Ya once again Bisa untuk Mencegah kulit Terjadinya Iritasi Serta menghidrasi Dan juga Melembutkan Melembabkan kulit Oke Jadi merupakan Bahan yang bagus Banget Jadi sudah kalian Lihat disini Bahan bagusnya Udah Dari sini Cuma ada Propylen Glico Setel Alkohol Setel Alkohol Disini Dia menggandungan Glycerin Ketambahan sama Nice Cinemite Ketambahan sama Panthenol Pula Serta tetap ada Setel Alkohol Jadi ketambahan Bahan baru Berupa Panthenol Dan juga Nice Cinemite Kemudian Kalau untuk Sekarang Masalah Pengawet Oke Kalau dulu Mungkin orang itu Akan berpikir Kalau misalnya Oh Setel Setafil yang Gentle Skin Cleanser ini Mengandung Paraben Gitu kan Mungkin yang awal-awal Mungkin kalian akan berpikir Kalau misalnya Oh dulu dia itu Menulis secara gamblang Methylparaben Propylparaben Dan juga Butylparaben Jadi mereka menulis Secara gamblang Kemudian Aku lihat Botolnya itu Ganti Dan mereka juga Menulis Ingredients listnya Diganti Menjadi Methyl-4-Hydroxybenzoat Methyl-4-Hydroxybenzoat Adalah nama lain Dari Methylparaben Sebenarnya Jadi bagi orang Yang gak tau kimia Kayak Oh Paraben free Sudah Tidak Parabennya Berubah nama Sebenarnya Dia pengawetnya Adalah Methylparaben Propylparaben Dan Butylparaben Nah Aku pribadi Tidak Bermasalah Dengan paraben Karena ya Paraben itu Termasuk jenis Preservatif Yang paling efektif Dalam mencegah Mikroorganisme Untuk tumbuh Kemudian Yang aku suka Dari paraben juga Adalah Dia itu Paling efektif Kan Kedua adalah Ya Sebenarnya Gak banyak ya Orang yang mungkin Terkena reaksi Iritasi Dari si paraben Mungkin ada orang Yang memang Bermasalah Dengan paraben Dan bisa Mengiritasi Bagi Sebagian orang Cuma pada orang Biasanya paraben Itu Tidak Mengiritasi Mereka Jadi Termasuk paraben Itu Pengawet Yang safe Kalau aku Ngomong Dibandingkan Jenis Pengawet Lain Yang mungkin Lebih bisa Mengiritasi Kolit Seperti Mungkin Venosy Etanol Atau mungkin Seperti Yang ini Gak terlulah Yang mungkin Diazolidinil urea Atau Imidazolidinil urea Itu Aku lebih Gak suka Benernya Jadi paraben Menurut aku Juga gak Masalah Nah Paraben Itu bisa Pekerja pada PH antara 3 Sampai 8 Untuk minja Menjadi Sangat efektif Oke Jadi Rentang PH nya itu Besar Sebenernya Paraben Nah Jadi Dia menggunakan Paraben Kalau misalnya Yang Cetaphil Gentle Skin Cleanser Yang terbaru Dia tuh Menghilangkan Paraben Disentil Sama mereka Mungkin Karena ada gerakan Anti paraben Sekarang Jadi Untuk Paraben Sekarang Sudah Tidak Diterima Oleh Masyarakat Kiatannya Udah mulai Sentil Jadi Perusahaan Pasti Akan Berusaha Untuk mencari Pengawet Lain Untuk Bisa Mengawetkan Dan Tidak Menaruh Paraben Supaya Bisa Menarik Minat Dari Konsumen Nah Produk Ini Mengganti Dengan Menggunakan Sodium Benzoat Sebenernya Sodium Benzoat Dan Citric Acid Sodium Benzoat Itu Merupakan Jenis Pengawet Yang Bisa Dibilang Cukup Gentle Aku Tidak Masa Dengan Sodium Benzoat Dan Karena Juga Digunakan Pada Makanan Bahkan Bisa Sodium Benzoat Itu Tapi Sodium Benzoat Itu Bekerjanya Preferably Di bawah PH6 Bahkan Banyak Yang Ngomong Sodium Benzoat Bekerjanya Di bawah PH4 Setengah Jadi Ada berbagai Jurnal Sudah Aku Baca Cuma Tertinggi Yang Bisa Kutemukan PH6 Di atas PH6 Ketanya Sodium Benzoat Tidak Efektif Jadi Makanya Dia Rentang PH Sebenarnya Agak Kurang Bagus Makanya Agak Basah Dia Kurang Bisa Makanya Cetaphil Harus Bisa Memformulasikan Supaya Sodium Benzoat Tetap Bekerja Nah Citric Exit Disini Juga Digunakan Sebagai Apa Citric Exit Itu Juga Sebagai PH Adjuster Untuk Mengatur PH Dan Bukan Sebagai AH Serta Citric Exit Bisa Bekerja Sebagai Antioxidan Oke Jadi Bisa Sebagai Antioxidan Pula Antioxidannya Bukan Untuk Kulit Tapi Untuk Produk Untuk Menjaga Keawetan Produk Oke Jadi Dice Sudah Terlihat Sebenarnya Misalnya Perbedaannya Adalah Disurfaktan Bahan Aktifnya Serta Dipengawetnya Ini Sudah Tidak 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 Pengawetnya Diubah Menjadi Sodium Benzoat Jadi Sudah Kita akan Membahas Hal Kontroversial Dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser Ini Kita Membahas Hal Kontroversial Dulu Jadi Cetaphil Gentle Skin Cleanser Mengklaim Dirinya Memiliki pH Seimbang pH Balance Cuma Aku Lihat Di beberapa Orang Yang Ngetes Produk Ini Dengan pH Metre Ataupun pH Strip Ternyata pH Cetaphil Itu Bukan pH 5,5 pH Nya Sekitar 6-7 Jadi Bisa Tidak Nyentuh Ke pH Kulit Nah pH Exit Mental Kulit Itu Kan Sekitar 4,5 Sampai 6,5 Lah 4-6,5 pH Exit Mental Kulit Jadi Dia Itu Cenderung Berada Di Pucuk Maksimal Dari pH Exit Mental Kulit Apakah Buruk Ya Enggak Juga Karena pH Masih Netral Jadi Enggak Terlalu Sampai Stripping Atau Gimana Cuma Memang Untuk Climb pH Balance Sayangnya Dia Tidak Memenuhi Seperti Itu Kalau Misalnya Dari Setafil Gentle Skin Cleanser Ini Aku Enggak Tahu pH Berapa Aku Enggak Punya pH Meter Aku Enggak Punya pH Strips Aku Mau Beli Cuma Ini Lebaran Oke Jadi Alah Aku Buat Video Sekarang Enggak Apa Cuma Kalau Misalnya Aku Lihat Dari Ingredients List Produk Ini Harusnya Menjadi pH Jadi Produk Ini pH Tebaanku Pasti Di Bawah 6 Kalau Misalnya Enggak Dibawah 6 pH Pengawet Apa Kabar Produk Bisa Enggak Terawet Jadi Untuk pH Balance Produk Ini Kelihatannya Akan pH Balance Sedangkan Ini Sudah Tidak pH Balance Dan Ini Sudah Tidak Ada Parabent Yang Membuat Dia Lebih Tidak Kontroversial Oke Sekarang Kita Mulai Membahas Dari Teksturnya Oke Teksturnya Kita Harus Bahas Dulu Ini Cetaphic Skin Cleanser Yang Lama Teksturnya Dia Kayak Gini Dia Itu Cenderung Cairan Yang Dia Berwarna Putih Butep Cair Dan Ketika Kalian Usapkan Seperti Ini Dia Itu Hampir Tidak Berbusa Kayak Cleansing Lotion Memang Jadi Produk Ini Meskipun Dia Mengandung Sodium Loral Sulfat Tapi Kalau Diformulasikan Dengan Benar Ya Ini Diformulasikan Dengan Benar Dia Tidak Akan Mengiritasi Kulit Juga Ini Konsentrasinya Rendah Dan Bisa Dibilang Busanya Sedikit Sebenarnya Jadi In Overall Menurutku Teksturnya Enak Dan Aku Sudah Menggunakan Produk Ini Untuk Lama Sebagai Sabun Mandi Dan Sebagai Sabun Cuci Tangan Dan Bagus Banget Tak Penanggalin Aku Ada Masalah Nah Kalau Misalnya Tekstur Yang Baru Teksturnya Kayak Gini Nah Kalian Bisa Lihat Teksturnya Dia Benar Benar Yang Putih Kental Dan Bisa Dibilang Lebih Kental Dibandingkan Sama Cetaphil Yang Lama Lebih Kental Dan Dia Berwarna Putih Lebih Pekat Nah Ketika Kalian Usapkan Once Again Dia Lebih Lembab Teksturnya Lebih Kental Lebih Lembab Dibandingkan Sama Cetaphil Yang Lama Teksturnya Lebih Lengket Dan Lebih Creamy Pula Kalian Bisa Lihat Dia Lebih Creamy Di Kulit Kalian Dan Dari Sini Udah Kelihatan Sebenernya Kalau Misalnya Yang Ini Lebih Lembab Lebih Lembab Dan Lebih Kental Teksturnya Secara Keseluruhan Jadi Teksturnya Berbeda Gini Cuma Once Again Tetap Berbusa Dia Tetap Berbusa Cuma Busanya Sedikit Jujur Jadi Bisa Pake Ini Tanpa Air Maupun Dengan Air Oke Jadi Bisa Gunakan Dengan Berbagai Cara Kedua Produk Ini Tentu Saja Sudah Aku Coba Di Mukaku Tentu Saja Produk Setafel Gentle Skin Claser Ini Aku Lama Menggunakan Ini Tidak Aku Gunakan Di Muka Oke Aku Selama Ini Selalu Gunakan Sebagai Sabun Manggi Ataupun Sabun Aku Juci Tangan Nah Di Muka Pake Sentafel Gentle Skin Claser Ini Jujur Saja Kadang Kadang Itu Panas Ada Rasa Bakar Rasa Tingli Rasa Nyenget Di Kulit Panas Jadi Memang Ini Jarang Aku Gunakan Di Muka Karena Panas Di Aku Dan Kerasa Panas Celekit Dan Setelah Aku Cuci Hasilnya Merah Makanya Aku Jarang Gunakan Ini Sebagai Sabun Cuci Muka Jadi Aku Kurang Suka Ini Sebagai Sabun Disi Muka Kalau Misalnya Setafel Gentle Skin Claser Sudah Aku Gunakan Selama Sekitar Satu Mingguan Aku Gunakannya Di Muka Dan So far Memang Dia Itu Gak Ada Rasa Panas Jadi Ketika Aku Aplikasikan Di Kulitku Dia Kerasa Kayak Sabun Setafel Pada Umumnya Kayak Gini Cuma Dia Itu Gak Ada Rasa Panas Gak Ada Rasa Kering Gak Atau Apapun Itu Celeki Cek Atau Apapun Itu Gak Ada Oke Jadi Bener-bener Aku Lihat Ini Kayak Wow Bagus Banget Gak Ada Rasa Kebakar Dan Teman-temannya Jadi Ini Bahkan Bisa Aku Pakai Di Muka Sedangkan Ini Gak Bisa Aku Pakai Di Muka Jadi Perubahan Formulasi Ulang Seperti Ini Yang Simple Saja Itu Membuat Perbedaan Yang Bumi Dan Langit Untuk Produk Ini Jadi Sekarang Produk Ini Bisa Aku Gunakan Seperti Sabun Muka Sabun Badan Sabun Uci Tangan Aku Bisa Gunakan Semua Sedangkan Ini Hanya Bisa Kugunakan Di Muka Dan Juga Badan Oke Jadi Itu Adalah Secara Keseluruhan Pengalamanku Bagaimana Secara Overall I Think Ini Merupakan Formulasi Yang Menurutku Reformulasi Yang Berhasil Dan Bagus Cuma Kulitku Panas Kebakar Atau Kalian Takut Sufat Takut Paraben Kalian Mungkin Mau Coba Yang Cetaphil Yang Formula Terbaru Ini Karena Once Again Ini Bagus Banget Bagus Banget Dia Kan Aku Suka Skabun Tidak Terlalu Berbusa Jadi Busanya Sedikit Dibilas Gampang Tipikal Cetaphil Lebih Lembab Tidak Ada Rasa Kebakar Dan Teman Temannya Dan Membuat Kulit Ketika Sejimuka Terasa Lembab Penyel Jadi Bagus Banget Secara In Overall Jadi Itu Merupakan Perbedaan Utama Dari Cetaphil Yang Lama Jadi Sekian Dari Aku Thank you So much For Watching See you Next Time Bye